Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa yang dipilih mazhab syafi'i Memangnya maliki itu sesat Saya kuliah di Maroko Maroko itu mazhabnya maliki Mudah ingatnya Maroko maliki Maroko maliki Maroko maliki Saya kuliah di Maroko Mazhabnya maliki Saya kasih contoh mazhab maliki Allahu Akbar Tangannya di bawah Allahu Akbar Tidak pakai bismillah Allahu Akbar Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Memnya pendek Bacaannya warf Bukan hafz an asin Allahu Akbar Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Kunudnya sebelum Rukuk Walami akul Lahu Kuhuan ahad Kunudnya tak berbunyi Andai mazhab maliki itu Saya bawa ke masjid Dekat rumah saya Subuh Kira-kira apa yang terjadi Luruskan sahab Luruskan sahab Saya pun jadi imam Subuh Allahu Akbar Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyakanah Jamaah sudah mulai Sebelum Rukuk Walam yakullahu Kuhuan ahad Allahu Akbar Begitu salam Langsung jamaah Isis Bukan berarti Maliki itu salah Bukan berarti Anafi itu salah Bukan berarti Ambali itu salah Tapi takut Menimbulkan Fitna Faham? Itulah mengapa Ulama-ulama kita Mengajarkan Fikih syafi'i Sekarang Lebih parah lagi Bukan dia tidak mau Ikut Anafi Maliki Malah mengatakan Anafi manusia Aku manusia Shafi'i manusia Aku manusia Maliki manusia Aku manusia Mereka makan Aku makan Mereka tidur Aku tidur Mereka bisa jadi imam Aku pun imam juga Akhirnya Dia menjadi imam Madhab yang kelima Maka kami Di Al-Azhar Diajarkan Nama Abdul Somad Bin Bakhtiar Bin Yahya Bin Ahmad Shah Mendaftar di Al-Azhar Mesti empat nama Abdul Somad Bin Bakhtiar Bin Yahya Bin Ahmad Shah Banyak kawan-kawan Nelfon ke kampung Tak tahu dia nama atuknya siapa Mama Nama atuk siapa Aku pun tak tahu Buat aja situ Bin Botol Nama Abdul Somad Tempat tanggal lahir Sekian Tak usah lagi sebut ya Nampak Warga negara Indonesia Mazhab Shafi'i Ada kawan saya Dari Jawa Timur Mazhab Hanafi Kau kan dari Indonesia Iya Kita kan Shafi'i Kenapa kau buat Hanafi Hanafi Kitabnya tipis-tipis Karena Ahlur Ra'i Dia dahli Tak banyak Cerdas dia Menyesal Saya nulis Shafi'i Kita dia Kenapa kita Dulis Shafi'i Kita kan di pesantren Sudah keatam Shafi'i Di Mesir ini Kita pelajari Hanafi Nafalnya Tak terlalu banyak Kan imam Hanafi Ahlur Ra'i Hadisnya Tak terlalu banyak Ayatnya sikit aja Qalal Hanaf Menurut saya Tapi saya Tetap Berpegang Pada Mazhab Shafi'i Dengan Tetap Menghormati Hanafi Maliki Dan Hamba Bukan berarti Kita salahkan mereka Ada pun orang Yang tidak mau Bermazhab Saya tidak mau Ikut Shafi'i Shafi'i itu manusia Sama macam saya Imam Shafi'i Memang manusia Sama macam kita Tapi dia Kalau berangkat Dari rumah Ke masjid Telinganya Disumbatnya Pake kapas Kenapa? Takut dia Apa yang dia dengar Di jalan itu Hafal dia semua Orang kita Disumbatnya juga Pake kapas Karena Betnanah Imam Shafi'i Kalau dia baca Buku Ditutupnya Alaman ini Dibacanya Alaman ini Kenapa ditutupnya? Karena kalau dibukanya Dia hafal Dia ingat Dan dia paham juga Kita Sudah Sobek Buku itu Tak juga paham Imam Shafi'i Datang ke rumah Imam Maliki Mau belajar Hadis Kata Imam Maliki Shafi'i Kau baca dulu Kitabku Muatok Nanti kalau sudah Kau baca Kitabku Baru Kau belajar Sama aku Pergi pulang Baca dulu Muatok Apa kata Shafi'i? Maliki Muatok itu Sudah disini Sampai akhirnya Apa kata Imam Maliki Shafi'i Ini beberapa Keping duit emas Pergilah Engkau cari guru Yang lebih hebat Daripada aku Maliki Mengakui Kehebatan Imam Shafi'i Datanglah Ulama Dari Jazirah Arab Langsung Datang Ke Samudera Pasai Malang Tak dapat Ditolak Untung Tak dapat Diraih Bukan skenario Bukan rekayasa Ulama dulu Yang datang Kau semenanjung negeri Negara Kerajaan pertama Yang mereka datangi Adalah Nangro Aceh Darussalam Allahuakbar Ustaz Soamat ini Mentang-mentang ceramah di Aceh Dibilangnya Aceh Nanti ceramah dia di Papua Dibilangnya Papua Tidak Sudaraku Tadi apa kata ayah anda Kami ini orang Aceh Kami cinta Bahasa Aceh Keluar dari Kuala Simpang Sudah Staknan Itu bahasa Orang tawaduk Rendah hati Kalau bukanlah Karena orang Aceh Maka orang Melayu Tak faham Al-Quran Betul? Kenapa betul? Kalau bukan Karena orang Aceh Orang Melayu Tak faham Al-Quran Karena yang merobah Terjemah Bahasa Arab Yang pertama Menerjemahkan Al-Quran Dari bahasa Arab Ke bahasa Melayu Namanya Sheikh Abdul Ra'uf As-Singkili Itulah yang menulis Kitab Bernama Terjuman Al-Mustafid Apa nama kitabnya? Terjuman Al-Mustafid Diterjemahkannya Kedalam Bahasa Melayu Itulah Terjemahan pertama Dari bahasa Arab Ke bahasa Indonesia Yang menulis Kitab Fikih Sekarang Orang-orang tua kita Dulu Baca kitab Fikih Apa kitabnya? Sabilal Muhtadin Sabilal Muhtadin Kitab Syarah Ditulis oleh Sheikh Muhammad Arsad Al-Banjari Orang Banjar Asli kitab matanya Berjudul As-Siratul Mustafim Yang ditulis oleh Imam Sheikh Nuruddin Ar-Raniri Orang mana? Aceh Namanya diabadikan Win Ar-Raniri Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Orang-orang tua in Orang-orang tua in Orang-orang tua in Ah- אני ginujil inventory Terima kasih.